Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum Aku dong yang mau tuangin Teman-teman Kita lihat Hai Hai Kita mau kemana sih kak? Kita mau entang Tapi sebelum entang kita Ngopi di cantik dulu Nggak ngantuk Orang kita tadi beli antimo ya Gapalah sekarang ngopi dulu Ngopi dulu Jadi teman-teman Aku sekarang lagi ada di Hotel 101 Dekat Bandara Dan kita lagi nunggu Untuk ngumpulin semua jamaah Yang ada Yang ikut keberangkatan kita hari ini Jadi aku sekarang berangkat bareng Hanania Dan aku berangkat bareng Kariri Ini seru banget Pasti bakal seru banget Karena seperti labelnya ya Hananian itu Travelnya Travelnya Anak millennials Gitu kan Jadi mungkin yang ikut tuh Asik-asik semua gitu loh Mudah-mudahan ya Kayak gitu sih Ya udah Gitu aja Abis ini aku mau ke B1 Untuk Registrasi dan Ngambil beberapa berkas Untuk keberangkatan kita Karena nanti jam 2 Kita bakal langsung Chow ke Bandara Oke Ikutin keseharian aku Vlog aku Umroh bareng Hanania Semoga seru Dan maaf kalo misalkan aku udah salah kata Kayak gitu Wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ayah bunda Saya tidak mandu lagi Boleh sambil diresapi Sambil dibayangkan Baik ayah Baik ayah Baik ayah Baik ayah Baik ayah Ya dadah Aku Keringetan banget guys Sampahnya Jangan lupa taruh tas ya Pesok aku mau pakai lipstick dulu Jadi kita Lagi beli minum Dan nungguin Bolunya Kariri Selesai dipanasin Karena lagi dipanasin bolunya Abis itu Kita disuruh nunggu di gate 5 Dan kita bakal berangkat Eh naik pesawat itu jam 5 ya Sekarang jam berapa kak? Jam sempat Sekarang jam sempat Kemungkinan kita ada waktu sejam Untuk Istirahat Di Di itu Di kursi Oke Yaudah Oke guys Jadi kita udah Mau Masuk ke pesawat Udah Udah Pada ngantri Wah Kita bentar lagi satunya Bye Pasti kita bakal tidur dulu nih Perjalanan panjang soalnya Kayaknya udah siap-siap tidur Iya Mau baca doa tidur Iya Bilihan timu lagi Oke Lihat antriannya udah panjang banget Guys Mana ya tim kita Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk pesawat Yeay 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 Wah Aku Di pinggir Deket kaca Deket Deket Toilet juga gak sih itu? Hah? Toilet juga gak sih? Kayaknya Jadi ada TV-nya Terus Dapet Ini Dapet Simur Eh Sama dapet bantal Oke guys Jadi kita udah duduk di pesawat ya Kak Riri Ya Kita udah duduk di pesawat Dan aku seneng banget Karena aku deket sama kaca Jadi aku bisa melihat samudera Arap Di sini Yeay Memang kita kan mau ke Dubai dulu Jadi kita gak bakal lihat Ka'bah dari atas nih Jadi guys Perjalanan kita ke Dubai itu sekitar 8 jam Karena kita transit dulu kan di Dubai Dan kita menetap di Dubai selama Satu hari lah ya mungkin ke itu Pokoknya kita bakal keliling dulu nanti kota Dubai Baru nanti kita ke Mekah Perjalanan 7 jam 41 menit Wow Tapi gapapa Nikmatin aja Dan aku udah ngantuk sebenernya Tapi aku mau tidur setelah Udah apa Udah naik gitu pesawatnya Karena Udah tegan aja gitu Tapi aku jujur seneng banget Karena aku deket cendela Walaupun ujung-ujungnya gak keliatan apa Akas sih kan sampe mal Ini Dan kami juga ucapkan kewataan kembali Oke guys Jadi Karena pesawat udah Udah naik Jadi aku mau tidur dulu ya Baik Ini menu makan hitam Ayam Terus ini kayaknya ada lagi Batang gitu Terus ini Bungi Ayam juga tapi ada nasi merah Bungi Bungi Coklat Bungi Bungi Kita udah sampe Dubai Kita mau Tansit dulu di Dubai Oke temen-temen Jadi kita udah sampe Dubai Wajah kita udah wajah bantal banget Karena kita udah sekitar 8 jam perjalanan Terus tadi ke imigrasi dulu Dapet SIM Dan Welcome to Dubai Yeay Terus ini kita langsung ke hotel Terus bersih-bersih Tidur Karena disini udah jam 11 Malem Hai guys Jadi pagi ini aku sarapan sendiri Ini di hotel Dubai Karena kariri lagi masih siap-siap Hari ini aku sarapan Kayak mie spaghetti gitu Terus buah Sosis ayam sama kentang Di telur deh Karena yang lainnya aku gak tau Makan apa aja Jadi ya Kita makan ya Kurang saus Ini kalo pake saus enak banget Cuman aku tuh mau saus Cuman Di koper yang di bagasi Nanti Kita makan satu Sekaligus jangan Nanti Keselak Hai temen-temen Jadi aku tadi udah sarapan Habis tauku sekarang ngumpul bibis Mungguin yang lain juga Kan hari ini aku mau city tour Ke Kemana Burj Khalifa Mall of Dubai Dan yang lain-lain Dan Ini udah Disini udah jam 8 Dan Ya udah Begitulah pokoknya Jadi ini Jalanan guys Kita Nikmatin aja dulu Apa nanti yang bakal ada Di Depan kita Yaudah Kita lihat pantainya Dibandingkan dengan pantai kita dari Bali Lombok Ya Pantainya sih biasa aja Cuman Kelebihannya adalah Kenyamanan Kebersihan Oke Panas banget Aku ada di Pantai apa sih tadi kak? Pantai Burj Apa gitu Ini pantainya guys Tuh Tuh Bersih dah disini mah pantainya Jadi ini dia pantainya guys Wah Bagus sekali Terus airnya tuh kayak jernih gitu loh Terus aku lupa bawa kacamata coba Bukan lupa Aku bawa Cuman aku masukin bagasi Yeay Kita ada di Pulau Reklamasi Jumaira Itu dia Oke Ini nangai Jumaira Katanya ini Pulau Reklamasi ya Kalau dari helikopter tuh Dia kayak Bentuk pohon palem Ini dia Ini namanya Pulau Reklamasi Jumaira Tapi sumpah airnya tuh tenang banget gitu loh Karena ini pulau buatan Aku ngeliat Gedung tapi kayak Tumpukan Tenggu Salah Nah Tenggu Tenggu Nah Ada Sampai Kau Tenggir hos Wah ini dia nih namanya Dubai Marina dan gedung melintir pertama di dunia gedung melintir dong yang ini nih guys gedungnya melintir jadi itu tuh gedungnya melintir tapi bagus banget tau kita coba dulu foto tim wah bagus sekali menara Marina melintir nah menaranya tuh yang ini karena dia melintir-lintir kan tapi disini gak terlalu panas kayak tadi pantai-pantai karena ini banyak gedung-gedung yang menghalangi matahari jadi disini adem gitu nuansanya kayak Singapura gak sih? iya bener-bener nah disini tuh langitnya tuh abu-abu tapi bukan polusi kayak di Jakarta tapi ini tuh karena gak hujan-hujan dan disini tuh kan burun ya burun pasir jadi ya wajar jadi ya wajar nih gedungnya bentuk memas gitu keren banget ya yang hilang-hilang tuh Burj Khalifa guys jadi hari ini kita ke Dubai Mall Dubai Aquarium sama Burj Khalifa tapi ini kita katanya mau ke Dubai Mall yang sama ke Dubai Aquarium habis itu ke Burj Khalifa kita foto-foto cuma karena waktu kita hanya sejam jadi kita gak bisa masuk ke dalamnya iya karena kalau masuk ke dalam itu butuh waktu 3 jam sampai lantai 140 berapa gitu tadi katakan si Mas Aziznya jadi kita cuma sampai depan aja karena kita cuma punya waktu 1 jam aja gak apa-apa dunia dunia salah satu motor besar di dunia tapi emang bener ini tuh kayak lobbynya aja udah kayak gede banget ada 1.200 toko ada 1.200 eh 2.200 toko ya Mas ya 1.200 toko lebih tapi disini mahal-mahal guys Rolex saya emang disini beli es krim aja udah dah oke guys jadi ini dia Dubai Aquariumnya di dalam mall ada Aquarium wah cantik ya jadi ini tuh ada yang bisa berbayar masuk dari situ terus ada yang tuh kalian bisa lihat gak di atas itu kayak masuk ke dalam Aquariumnya cuman yang aku bilang tadi waktu aku gak cukup untuk bisa masuk ke kayak gitu-gitu karena ngantri temen-temen jadi aku cuma bisa ngeliat dari luar aja tapi bagus banget ini unik banget keren deh pokoknya oke guys ini dia Burj Khalifa wow wadaw bersinar cerah begitu kita bikin itu iya yang ini ya Bapak Ibu ya oke ini dia Burj Khalifa yang sangat tinggi dan sangat panas hai Kak Riri hai akhirnya jernih banget ya kayak kalau merenang hari jam 4 minit hari deh guys kalian tau gak sih disini panas banget dan sekarang tuh jam 12 siang gak bakal ya demi melihat Burj Khalifa tinggi banget guys mari kita masuk ke mall lagi karena disini panas banget mari kita masuk ke mall lagi banyak yang foto-foto guys karena emang ini iconiknya kan kita masuk ke mall lagi air terjun guys air terjun di dalam mall kayak kita tuh cuma dikasih waktu sejam di mall tuh kayak gak gak cukup gitu gak sih Kak Riri kayak gak cewe banget kayak gak cewe banget ini aja kita jalanin emang sekali lagi emang kita udah naikin kita belum naik kita udah nanti dua gak sih kita belum naik oh belum ya belum ya kita belum naik oh iya oke guys jadi sekarang aku udah di pesawat mari ke Jeddah dan aku udah langsung pake baju umroh karena abis itu aku umroh doi ya teman-teman semoga aku selamat sampai tujuan ada pencahaya ilahi oke kita wow 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 wuf uff yay ya udah sampe tujuan udah aku pake travel wifi Hai guys jadi aku lagi duduk lagi nunggu beberapa cover dahulu yang lain di dalam siapa Oh terus udah bisa keluar belum bisa keluar Oh itu mas dia Oh berarti kita udah bisa ini udah bisa oke ya udah teman-teman kita sudah menunggu cukup lama di sini dan aku ngampar dong ngedudukin cover Mari kita ke hotel ya ini video kamarnya Halo jadi aku sekamar berdua sama Kak Riri enak ya kamarnya ya Halo terus finnya tuh jalanan itu masih dihalarum tuh situ tuh Insya Allah ya orang-orang lagi pada mau umrah Oke aku umrah dulu abis ini karena kita baru banget sampai hotel jadi kita umrah dulu dan nanti pas pulang mungkin aku kecape banget karena ini disini udah jam 11 malam jadi semangat 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 terus tadi tuh di bandara kaki aku sakit gitu cuman pas sekarang udah nggak sakit lagi guys kayak Masya Allah pas di bandara aku selalu bilang ya Allah sakitnya selesai sakitnya selesai sakitnya selesai zirah kuat zirah kuat ternyata Alhamdulillah udah enak lagi Oke insya Allah umrah ini menjadi umrah terbaik tahun ini dan tahun depan bisa kesini lagi yaudah jadi kita udah selesai tawaf habis itu kita mau shakit jadi jadi temen-temen tadi tuh aku ke keluar dari tim apa keluar dari rombongan gitu tapi Masya Allah seharusnya aku bisa jentuh Hijri Ismail tapi kan akhirnya ketemu di sana rombongan abis ini kita mau shakit deh kita langsung menuju ke serta maluak untuk menunaikan bagian dari umrah ya kan kareering banget banget jadi sekarang tuh udah jam satu temen-temen jam satu jamnya Mekah jadi kita tuh mulai umrah jam berapa sekarang jam 12 ya berarti tadi kita tawaf jam sejam semangat 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 sekali di Alhamdulillah temen-temen ada di ada bulan disitu cantik banget aku udah selesai udah selesai jadi aku udah selesai tawaf dan udah selesai syaih dan ini tinggal tahalul insya Allah dan berakallah akhirnya umrah ibadah umrah hari ini selesai juga dadah sampai besok bye semuanya hari ini tuh sore di Mekah dan aku mau ke elevator teman-teman jadi aku ini lagi di elevator electric lift yang eh bukan lift apa sih eskalator yang viral itu loh yang disini dan aku lagi nungguin Fariri karena dia lagi bikin konten ganti-gantian sama aku nanti biasanya dia muncul di sini nih di tangga di tangga ini oh penuh sekali hahaha udah lah nanti aja aku tunggu di bawah aku setia menunggu tuh pemandangannya bagus banget Seringkali aku hilang arah dan tak menemukan tempatnya tempat untuk singgah berlayar di tengah lautan yang gelap hingga ku temukan dirimu Hai temen-temen jadi sekarang aku habis sholat maghrib dan kita kelaparan ya Kak Riri jadi aku nyari makan dan kita udah muter-muter zam zam tower tuh nggak ada makanan yang berkuah sedangkan kita tuh pengen-pengen banget makanan berkuah dari kemarin tuh kering terus saya juga kita udah minta tolong ke mutawifnya ya siapa tahu ada temen-temen Indonesia di sini yang jualan basho or something makan Indonesia jadi aku menginginkan makanan yang berkuah gitu dan akhirnya aku nemuin nih vegetable noodle bar nah ini tuh kayak ada chicken chicken soup gitu kayak semur lah bahasanya dan dia berkuah jadi kayaknya ini lebih worth it lebih enak dibanding makanan-makanan yang kering gitu kayak gitu sih jadi aku lagi nunggu ini dia nomornya oh iya tadi aku beli jus gelima aku pikir tuh bakal manis banget ternyata manisnya enak banget manis buah seger full pokoknya mantap ya temen-temen udah gitu aja semoga kalian saya selalu hai teman-teman jadi ini jam 4 subuh dan aku nyata mau ke Masjidil Haram untuk syarat-syarat disana barengkau Riri banyak yang ngomong masih dilengkapin juga karena waktu subuh tuh waktu paling enak mungkin loh untuk buah disana ya udah ya udah nanti aku kabarin kalo misalkan udah sampe sana Hai temen-temen ini dia aku udah di Ka'bah aku dari Ka'bah dan niatnya akhirnya aku mau tawak untuk menghormati Ka'bah dan ngomong lagi yeay yoh ramai sekali jadi aku abis dari kuwatu kuwatu itu letaknya disana tapi karena panas banget Jadi aku langsung mau ke hotel, eh, ke hotel, ke bis. Karena hari ini aku bakal seharian keliling Mekah. City Tour. Di matamu kutemukan cahaya Cerah dan membuatku semakin dekat Mendekat pada hari Jadi kita mau ke mana Kak Riri? Apa tadi namanya? Arafah ya? Kita mau ke Bukit Arafah. Dan di sini panas banget teman-teman. Makanya kita pagi cadar, pagi kacamata. Nanti keluar itu gidat doang. Belangnya di gidat doang. Tapi panas banget dan jalannya cukup jauh. Tapi gak apa-apa, kita semangat. Karena kita mengingat perjuangan para orang hadiah Sama perjuangan Nabi kita. Dahulu gimana panas-panas begini. Ngedeki gunung Gua Hiro untuk menerima wahyu. Dah gitu. Jalan sambil ngomong capek juga. Nah ini dia minat teman-teman. Dan itu cuma untuk ngelembang cua. Nah ini semua tenda-tenda nyoba. Tenda-tenda orang yang haji dan mabut di sini. Selamat 3 hari. Nah ini. Laca asetnya. Jadi enak mereka itu. Hai teman-teman. Jadi hari ini aku mau ke Toif. Toif itu salah satu kota di Mekah yang lebih adem gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin itu puncaknya ya. Puncak Bogornya. Dan Mekah ini Jakartanya mungkin gitu. Dan di sana itu aku bakal seharian. Kayaknya sih bakal seru. Karena Toif itu kayaknya jadi tempat wisata gitu kan. Dan kayaknya ada kereta gantung dan yang lain-lain. Aku excited banget untuk bisa ikut ke Toif ini. Jadi kalian ikutin hari ini. Aku bersama Hanania. Pergi ke Toif. Ini aku dapet snack box. Isinya apa aja ya? Coba lihat. Ada croissant. Terus ada es jeruk. Terus ada ini. Ini apa namanya kurma. Jadi kayak roti tapi dalemnya kurma. Terus buat camilan. Ya udah. Bersamamu ku menemukan arah. Memeluk hatiku yang dulu gelas. Hei teman-teman. Aku udah sampe di Toif. Dan aku mau ke Masjid Abdullah bin Abbas. Itu dah. Bar Abdullah bin Abbas. Artinya gerbang menuju Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Eh bener loh. Disini tuh adem gitu loh anginnya. Enak. Dan memberiku warna.